Terima kasih telah menonton! Abis itu agak kenut! Ngeliat ga? Ada! Yang mana? Yang ini udah ya? Kampepi! Ya ampun Kampepi! Aduh! Aduh! Kampepinya mah ngegoncing? Lu liat ini? Lu gausah emosi dulu Gua yakin lu bakal happy ntar Kepiin yang sedih Udah gua siapin buat lu ya Aduh, beneran ya Tapi lain kali jangan suka ninggalin gitu Alah lu pasti ngendus pasti nemuin juga Gausah basa-basi lagi Dari tampilannya Kan selalu kita bilang nih Masakan-masakan khas Indonesia itu tidak pernah selalu benar Selalu benar dan selalu mau pesona di hati Ajar Itu gua bakar tadi enak ya Mbakpi Apaan? Bikin nyut-nyutan ya? Buka acam banget Ga terlalu encer, ga terlalu pade Perfecto Kombinasi ya Tuh, liat-liat Gak usah ada perlawanan apa-apa nih Kopek sedikit aja udah, ngikut Manggapun Hmm Setelah dimasak Dia kan ada proses pembakaran Betul Jadi sebetul udah mateng Tapi proses pembakaran itu kayak Hanya memberi Efek smoky-smokynya itu loh nih Betul Jadi ada rasa asep-asepnya Terus Tapi bukan rasa kebakaran ya? Bukan Emang ada rasa sensasi tersendiri pada saat daging yang dibakar Tapi basicnya dia sudah mateng Nah yang tadi dibakar Yang ini yang rebus Oh kuah ya Yang berkuah Kesokun itu kan ada yang goreng Nah Wow, lihat-lihat, lihat Neng, lihat Aduh Mana nih? Hmm Kalau ini ibarat originalnya ya Kalau boleh ceritakan Di deskripsikan rasa ya Gurih sudah pasti mendominasi Betul Tapi tidak overacting ya Pada porsinya Wah Ikan Ikan bandel Ikan bandel Ikan bandel Ikan bandel Kerasa itu Aduh 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 Ini Ini Proses ngebakarnya ini bener Neng Maksudnya gini Dia tidak Maksudnya tidak terlalu kering Tetap ada jus-jusi ikannya Sama si Ini kan jadi dari ikan bandeng mentah kan Jadi si ikan bandengnya tidak mulai proses apaku dulu sebelumnya tuh lihat Tapi kenapa ke Bandung? Duri Duri baik banget Ya kalau tidak ada durinya Bandung lebih lemes Tidak Tidak Kalau ada durinya di tengahnya Tidak 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 Dari nama juga itu Karebosi Ini takutnya Ada yang belum Tahu Itu maksudnya Karebosi itu apa Atau nama daerah Atau kunyati Kita kan takutnya ada yang belum tahu Jadi mohon ditenangkan dari sejarah nama tempat ini dulu Karebosi Nama Lapangan Nama Lapangan Oh Lapangan Lapangan apa nih? Lapangan bola Lapangan bola Dulu jualannya masih pakai burombak Terus nangkeringnya di Lapangan Sekitar tahun berapa mulai jualan itu Pak? Sekitar 1968 Hah? 1968 1968 1968 Tahun 1968 Tahun 1968 itu di Karebosi Iya Masih pakai gerobak Tahun 1968 Wah Mbak Iya Kalau dari pemilihan IGA Apakah ada kategori tersendiri Misalnya harus lokal Harus jenis tertentu Atau harus import Seperti apa Mbak? Kehitungan kita import Semua Kenapa import? Ini di Makassar lokal Karena baru nggak masuk sama lokal Oh Karena lokal belum bisa memenuhi Kuota di sini gitu loh Oh Di Jakarta semua import Mbak Ini mau nanya Perubusannya berapa lama sih Biasanya 5 sampai 7 jam 5 sampai 7 jam 5 sampai 7 jam 5 sampai 7 jam Wow Masa di seputar berapa kontrol Iya Memang Yang pertama itu di Jakarta Yang pertama di Jakarta Dari Makassar Yang pertama di Jakarta Dari Makassar Iya Oh pencetut kontrol itu Berarti dari keluarga Mbak? Iya Wow Yang pertama kontrol Makassar kita Tapi karena yang tangan Udah nggak ada buka coto Akhirnya kakek cari inovasi Banyak kawan bikinnya Oh Hmm Tapi basic dari kuahnya sama dengan coto Ini nggak beda Oh beda lagi? Iya Ini jenis masak apa sih Mbak? Ini jenis masak Jadi ini emang udang Udang bandeng fresh Langsung dibakar Iya Terus disajikan sama kuah sodara Oh Puah sodara Sambalnya ini sambal apa? Sambal kacang sama paman Hmm Seperti itu Tapi ini khas dari Makassar juga Sub kondro karebosi nyaman Satu dua tiga oke Bu? Oke Bu Ting 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 Hei